kenapa sekarang film G30 SPKI sudah tidak diputar lagi itu kenapa kenapa isu PKI sekarang ya sekarang ini dibomingkan lagi gitu loh itu pasti ada sesuatu dibalik itu kalian jangan termakan huwak kalian gali lah jangan ikut-ikutan mentang-mentang junjunganmu ngomong PKI ngomong kadrun ngomong lain sebagainya kamu ikut-ikut saja jangan seperti itu nanti akan saya buktikan saya kasih tahu mana tempat monumen tersebut dan paling tidak sedikit-sedikit banyak kita tahu lah ya kita tahu sejarah ini fakta sejarah ini ya dan banyak sekali karena kita ini sudah istilahnya lama sekali dijajah ya banyak sekali yang sejarah-sejarah tentang kebudayaan tentang leluhur kita ini dikaburkan bahkan dihilangkan bahkan dihapus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku saudaraku semuanya salam sehat salam selaturahmi salam santun salam jahtera bagi kita semuanya oke sebatku baik muslim maupun non muslim kita kali ini mau membahas tentang hal hal yang menjadi polimik saat ini ya atau mungkin juga seperti hal tentang caci maki hinaan oke kalau aku berpendapat hindari itu semua ya mohon ya karena bagi aku siapapun yang caci maki mengutuk sahabat sendiri mengutuk saudara kita sendiri mengutuk teman kita sendiri sesama muslim maupun non muslim itu bagi saya adalah kafir itu bukan hal kebenaran ya sesuatu yang bukan kebenaran sesuatu bukan hal yang baik menurut saya itu adalah kafir karena kafir itu adalah menutupi kebenaran hati kamu itu tahu itu suatu hal yang salah tapi kamu lakukan satu hal yang salah kamu benarkan itulah kafir gitu loh betul gak bukan masalah hal agama hal agama apapun bagi saya siapapun yang pembenci ya kafir soalnya pembenci itu dilarang oleh islam berarti kafir gitu loh dan juga hal gini ya tentang saya mengatakan kadrun itu jangan salah paham memang dulu ya kadrun ya kadrun itu kalau orang jawa menjadi sudrun sudrun itu istilah lain kalau mengatakan mengumpat orang itu maksudnya adalah dia itu rada gila ragil bukan ragil yang itu ya tapi rada gila itulah kadrun mungkin istilah mungkin dari kata lain memang awalnya adalah kadrun menjadi sudrun itu menjadi umpatan umum oke bukan untuk ulama bukan iya mungkin dulu dulu ya so dulu mungkin istilah orang PKI ya mengatakan hal seperti itu terhadap ulama karena dulu waktu mungkin ya terjadinya berang saudara seperti G30S PKI gitu loh terjadinya pembantaian jenderal tapi apakah itu semua benar gitu loh apakah semua itu benar jangan sampai kita semua ini termakan oleh huwak huwak itu sudah ada sejak zaman dulu oke bukan hanya zaman orde baru orde lama zaman kemerdekaan bukan tapi zaman dahulu bahkan zaman kenabian dan siapapun yang melakukan huwak dia itu kafir gitu loh soalnya huwak itu penipuan penipuan publik penipuan umat penipuan rakyat gitu loh dan huwak inilah yang sangat membahayakan makanya disebut fitnah lebih kejam daripada membunuh gitu loh huwak ini membunuh semua manusia fitnah ini membunuh semua manusia membunuh hati fikiran manusia oke dan gini teman-teman ya seperti halnya PKI kalian menuduh saya PKI tidak masalah saya aku saya PKI gitu sajalah dah cukup oke tapi yang penting saya punya hati pikiran saya mengimani Allah SWT dan saya adalah mengaku sebagai umat Islam ya tapi kalau kalian menuduh saya PKI ya silahkan tidak masalah yang penting kalian jangan marah kalau saya sebut kadrun ya oke kadrun itu menurut saya pemikiranmu itu loh pemikiranmu itu penuh kebencian itu kadrun istilah jawanya kalau orang Jawa menyebut kadrun kamu itu so drun nah itu loh drun so drun gitu loh maksudnya memang stress stress gitu loh sama seperti itu sama istilah dancok juga dancok bukan umpatan so drun sama dancok itu sama kadrun sama dancok itu sama dancok dulu juga awalnya memang panglima ada nama panglima belanda ya dulu makanya yang sering menyebut dancok itu orang Jawa Timur memang dulu terjadinya perang di Surabaya gitu loh makanya Surabaya menjadi ya kota pahlawan soalnya disana sering disebut dancok itu itu loh itu salah satu panglima Belanda kalau menyebutnya misalkan ini misalkan ada suara sirina atau suara tentara atau suara tank suara terk gitu ya ada dancok gitu loh hankok maksudnya itu ada dancok gitu loh maksudnya akhirnya menjadi umpatan gitu loh terus juga tentang ini di masa jaman Jepang kan sebutan panglima Jepang kan yodanco gitu loh yaitu menjadi dancok juga gitu loh maksudnya gitu loh dan itu hanya dulu waktu dulu itu bukan umpatan itu bukan hal kotor itu bukan pembicaraan kotor itu cuman dulu itu ya sesuatu hal yang peringatan sebetulnya oh ada itu gitu loh ada dancok gitu loh kalau tentang mungkin masalah PKI ada kadron gitu loh ya itu bukan itu bukan hinaan sebetulnya bukan hinaan sesuatu itu yang menjadi hina itu niat kamu pemikiran kamu itu yang menjadi hinaan gitu loh segala sesuatu yang yang kamu ucapkan itu dengan rasa kebencian dengan rasa marah gitu loh seperti saya bilang dancok itu loh kalau cuman dancok biasa yang enggak lah katron nah itu saya bicara dengan rasa kebencian penuh dengan kebencian itulah menjadi ya menjadi merendahkan orang lain gitu loh menjadi umpatan gitu loh kalau saya mengatakan sesuatu itu dengan rasa marah rasa kebencian paham ya terus kalau perihal masalah PKI masalah PKI kamu pikirlah gitu loh benar-benar kamu pikir kamu gali sejarah itu kenapa sekarang film G30S PKI sudah tidak diputar lagi itu kenapa kenapa isu PKI sekarang ya sekarang ini dibomingkan lagi gitu loh itu pasti ada sesuatu dibalik itu kalian jangan termakan huwak kalian gali lah jangan ikut-ikutan mentang-mentang junjunganmu ngomong PKI ngomong kadrun ngomong lain sebagainya kamu ikut-ikut saja jangan seperti itu jadilah pribadi yang punya prinsip gitu loh maksud saya paham kan gitu loh kalian ingin tahu ya ingin tahu siapa PKI ya seharusnya kamu gali di Jawa Timur sini Blitar Blitar Selatan ya disitu ada Monumen Trisula disitu terjadinya masa waktu itu perang ya antara PKI dengan ulama dan juga di Madiyun disana banjir darah ya antara PKI dengan ulama soalnya apa ulama kita itu loh korban PKI juga korban kita diadu diadu domba gitu loh PKI PKI itu hanya peralian isu PKI itu hanya kambing hitam gitu loh kamu sebetulnya paham gak sih PKI itu apa gitu loh PKI itu orang islam orang islam juga dia islam dia sholat lima waktu gitu loh PKI orang islam juga gitu loh karena dibenturkan di fitnah akhirnya konflik antara PKI yang menganut paham sistem PKI partai PKI dengan ulama ulama kita diadu domba dengan PKI agar PKI dan ulama kita itu bermusuhan gitu loh dan dibalik layar yang dibelakang dia tertawa melihat sinetron gratis gitu loh melihat kita bertengkar mereka ketawa mereka bahagia oke baik itu orang yang punya berkepentingan di dalam negeri ini siapa yang mempunyai jiwa pengkhianat di negeri ini dan juga orang lain juga negara lain gitu loh yang punya kepentingan ingat negara kita ini negara kita ini negara besar negara lain itu numpang makan kalau mereka tidak mengacau negeri ini tidak menipu kita dia tidak bisa makan mereka tidak bisa makan tidak begini baik seiman maupun tidak Dan juga ini dampak Efek dan akibat Semua itu ya Masalah PKI Itu Terus terang saja Akhirnya gini Melihat Islam Menjadi kasar Melihat Islam Menjadi anarkis Waktu itu ya Itu saudara kita Padahal muslim sama muslim ini Itu punya rasa sakit hati Yang sangat mendalam Oleh sebab itu Mereka semuanya Ya mungkin Nenek-nenek kita Atau mungkin nenek-nenek kamu Pada waktu itu Yang didoktrin Yang dicats Sebagai PKI Dan dikucilkan Bahkan Menjadi manusia pun Menjadi manusia haram di negeri ini Apapun Sudah Di blacklist ya Mau jadi pegawai menegeri Mau jadi pengusaha Dan lain sebagainya Di blacklist lah di negeri ini Dimiskinkan lah di negeri ini Mereka menjadi sakit hati Akhirnya apa Dia milih murtad Dia milih agama lain Yang penting Tidak Islam Apa itu yang kalian inginkan Sekarang isu PKI Dibomingkan lagi Tujuannya apa Coba Coba kalian renungkan itu Kalau saya Saya disini Itu tujuannya Menghimbau Kalian semuanya Mari kita Berbijak Mari kita Bijak Dalam Berpikir Dalam segala hal Jangan kita itu Mempunyai adat Saling mencurigai Mempunyai adat Cepat marah Jangan Mempunyai adat Langsung caci maki Jangan Apa yang kita ucapkan Junjungan kita Langsung dipercaya Begitu saja Jangan Kita harus punya prinsip Maksud saya Ya Saya menerima kalian semuanya Kita damai disini Kita beda pandangan Boleh Kita berbeda segala hal Boleh Tapi Hormat menghormati Itu wajib Gitu loh Menghormati perbedaan Itu wajib Hukumnya Gitu loh Oke Dan berbeda itu Boleh Yang tidak boleh adalah Caci maki Gitu loh Soalnya Siapapun yang melakukan Caci maki Itu penuh dengan Kebencian Kalau kamu benci Itu loh Yang sawah Gitu loh Kita disini Cinta damai Kita Saling Bersamalah Kita sadar dengan perbedaan Kita harus sadar dengan perbedaan Tapi kita itu damai Gitu loh Ya Sedikit-sedikit Pro dan kontra Marah Itu biasa Tapi endingnya Akhirnya Ya Kita tetap damai Kita saudara Sesama muslim Saudara Sesama Ya Sesama bangsa Gitu loh Saudara juga Ya Sesama manusia Kan gitu Kita tetap Temu juga Kalau kita Mau mencari Persamaan itu Tetap ketemu Kalau kita Mencari Perbedaan Ya Ujung-ujungnya Kita itu Mencari Mencari kesalahan Orang lain Gitu loh Banyak cara Kita itu Mencari kesalahan Orang lain Banyak cara Mencari Mencari kesalahan Agama lain Banyak cara Ya Bahkan Satu dalel saja Itu sudah bisa Untuk menyalahkan Orang lain Gitu loh Maksud saya Jangan seperti itu Oke Suatu saat nanti Akan saya buktikan Saya orang Blitar Saya orang Jawa Timur Dan rumah saya Dekat Di daerah Bung Karno Dekat juga Di Tugu Trisula Yaitu Saksi Saksi Sejarah Di Disitu Adalah Terjadinya Terjadinya Bentrok Antara PKI Dengan Ulama kita Atau dengan Negara ini Oke Gini loh Sudaraku Pokoknya Intinya ya Intinya Kita bijak lah Kita bijak Untuk berpikir Oke Yang utama Hindarilah Cacimaki itu Hindari Gitu loh Kalau kamu Menyerang pribadi Jangan Salah Kalau Kita menyerang Pribadimu Oke Tapi Kalau Kamu mengajak Diskusi Ayo Kita diskusi Sehat Gitu loh Berbeda Tidak masalah Berbeda Tapi Konteksnya adalah Kuncinya adalah Ya kita Saling menghormati Kita paham Paham Omongan orang Lalu kita Menghormatinya Gitu loh Walaupun Kita tidak setuju Kita tidak sejalan Ya Itu ya Lain kali Kalian nanti Saya akan Saya buktikan Saya kasih tahu Mana tempat Monumen tersebut Dan Paling tidak Sedikit Sedikit banyak Kita tahu lah Ya kita tahu Sejarah ini Fakta sejarah ini ya Dan banyak sekali Karena kita ini sudah Istilahnya lama Sekali dijajah ya Banyak sekali yang Sejarah-sejarah Tentang Kebudayaan Tentang Leluhur kita ini Dikaburkan Bahkan dihilangkan Bahkan dihapus Salah satu contoh Gunung Sudah diganti Namanya Dengan Penjajah Sejarah Leluhur kita Dibenturkan Agar kita ini Anak muda saat ini Itu salah paham Benci dengan Leluhur Benci dengan Suku lain Gitu loh Itu Kalian pahami Betul-betul Oke Jangan telan Mentah-mentah Kalian itu Kalau mendapatkan Informasi itu Jangan Seperti makan Buah Kalian mendapat Informasi Baik dari TV Dari Youtube Dari Internet Dari Bahkan Fakta pun Jangan telan Mentah-mentah Makan Buah saja Kita kupas Gitu loh Masa kamu mendapatkan Berita tidak Kamu kupas Dulu Kamu dengar Baik-baik Kamu Pikir Gitu loh Kamu cari Fakta sebenarnya Kita renungkan Kita kupas Baru kita Makan Jangan langsung Makan Nanti bikin Sakit hati Soalnya apa Seperti Tiduran Kamu makan Langsung Sampai kulitnya Kamu makan Bikin sakit Gitu loh Kalau kamu Kupas Baru kamu Makan Enak Kan Oke 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 Saudaraku Kali ini Sudah cukup Kapan-kapan Sambung lagi Tujuan kita Hanyalah Musawarah Ya Jangan Salah paham Budayakan Ya Kita itu Berpikir Bijak Jangan Picik Jangan Memandang Sebelah Mata Tapi Pandanglah Dua Mata Pandanglah Dua Sisi Agar Kamu mendapatkan Kebenaran Tersebut Ya Jangan Hanya Pembenaran Saja Untuk Membenarkan Junjunganmu Ya Belum tentu Junjunganmu Itu benar Ya Kita harus Bijak Kita harus Punya Prinsip Salam Damai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax